MQTV, singkatan dari manajemen Kolbu Televisi, adalah sebuah perusahaan media berlokasi di Bandung, Jawa Barat, yang menawarkan alternatif tontonan dakwah melalui layar kaca. Berbeda dengan stasiun TV lainnya, MQTV mengusung format dan konten program yang unik. Berdiri dengan semangat akan pentingnya konten dakwah dan pengetahuan bagi masyarakat, MQTV hadir dengan konsep televisi dakwah, memungkinkan pemirsa untuk mengakses tayangannya secara streaming kapanpun dan dimanapun. Program-program MQTV memiliki ciri khas yang menjadikan mereka bermanfaat, mudah dipahami dan menyejukkan dengan fokus pada dakwah dan pendidikan. Berawal sebagai stasiun televisi lokal di kota Bandung, dengan orientasi Islam, MQTV pernah menyiarkan programnya melalui satelit Palapace 2 milik Indosat pada masa itu, dari jam 8 pagi hingga jam 12 tengah malam waktu Indonesia Barat setiap harinya. Didirikan oleh Yayasan Darut Tauhid yang dipimpin oleh Abdullah Gimnastiar, MQTV melayani wilayah kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cianjur, Kota Cimahi, dan sekitarnya, dengan slogan Sahabat Penyejuk Hati. Awalnya, MQTV dimulai dengan ide untuk menyatukan semua program AA Gimn yang disiarkan di berbagai stasiun televisi nasional, kemudian berkembang menjadi penyedia program dakwah yang menghibur dengan berbagai format seperti filler, animasi, drama, dan non-drama. Seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi yang memungkinkan akses informasi yang lebih mudah, MQTV terus berupaya menghadirkan konten yang relevan dan menghibur dalam kerangka dakwah Islam. Mulai dari tanggal 1 Mei 2016, MQTV telah menjadi stasiun televisi lokal yang mengudara secara independen. Komitmen MQTV adalah menyajikan program-program yang mendidik tanpa kesan menggurui serta menghibur dengan menjaga nilai-nilai akhlak. Meskipun mengalami kesulitan keuangan pada Oktober 2008 silam karena ekspansi bisnis, MQTV tetap berupaya mempertahankan visi dan misinya sebagai penyedia konten dakwah yang bermanfaat bagi masyarakat.